Erupsi Gunung Semeru beberapa kali terjadi sejak 4 Desember 2021. Gunung Semeru memuntahkan awan panas yang menyebabkan ribuan rumah warga rusak dan menelan beberapa korban jiwa. Awan panas merupakan salah satu material panas yang dihasilkan dari aktivitas gunung berapi. Terbentuk dari aliran suspensi bermuatan batu, kerikil, pasir, dan abu vulkanik yang keluar dalam waktu bersamaan dengan gas vulkanis. Semua material yang bergerak bersamaan dengan gas vulkanik ini kemudian membentuk gulungan yang terlihat seperti awan yang berjatuhan. Awan panas mengandung gas vulkanik dengan suhu yang sangat tinggi. Temperaturnya mencapai 100-1000 derajat Celcius. Untuk lebih tahu tentang awan panas ini, sekarang kita cari tahu proses terjadinya, jenis-jenis, hingga dampak yang ditimbulkan oleh awan panas yuk. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Proses Terjadinya Awan Panas Bergerak dari puncak gunung menuruni lembah, dan pergerakannya ini ditentukan dengan keberadaan aliran sungai yang ada di sekitar gunung berapi. Kecepatan muncul dan jarak jangkau awan panas juga tergantung dengan besaran daya dorong gas kekawah. Selain itu, faktor hembusan angin dan kemiringan lereng gunung juga jari faktor yang ikut menentukan kecepatan awan panas menuruni gunung. Awan panas bisa keluar dari segala sisi, dikarenakan gunung memiliki kubah lebih dari satu. Inilah yang membuat ilmuwan cukup kesulitan memperkirakan ke arah mana awan panas akan meluncur. Jenis-jenis Awan Panas Awan panas gunung berapi terbagi menjadi tiga jenis, yaitu Awan Panas Aliran Awan panas aliran merupakan awan panas yang mengalir turun ke bawah dengan materialnya yang akan mengendak di sekitar lembah gunung. Pengendapan awan panas terbagi lagi menjadi dua. Yaitu awan panas atas atau material kasar, dan awan panas bawah atau abu vulkanik dan pasir. Awan ini bisa mengalir dengan kecepatan antara 150 sampai 250 km per jam. Awan ini berasal dari letusan gunung berapi yang besar dan biasanya akan mengarah ke satu arah yang sulit diprediksi. Awan Panas Hembusan Awan Panas Hembusan merupakan awan panas yang terbentuk dari letusan gunung berapi yang tidak besar. Letusan yang terjadi cenderung kecil sehingga tekanan yang dihasilkan untuk menggerakkan awan panas tidak cukup besar. Kecepatan awan panas hembusan berkisar antara 90 km per jam dengan membawa material berupa kerikil, batu, pasir, dan abu. Awan panas hembusan membutuhkan tenaga angin dan menyebar sesuai arah datangnya angin. Inilah yang menyebabkan abu vulkanik dari awan panas jenis ini bisa terbawa ke berbagai wilayah yang jauh dari pusat erupsi. Awan Panas Jatuhan Awan Panas Jatuhan bisa disebut dengan awan panas guguran yang berasal dari runtuhan kubah di puncak gunung. Kubah yang runtuh ini nantinya akan menyebabkan lonsor akibat dari tekanan gas tinggi dari dalam gunung. Tekanan gas tinggi ini akan naik ke atas dan berguguran menuju bagian luar gunung lewat terusan kepundan atau kawah. Gas yang berjatuhan menyebabkan kubah memperoleh tekanan dan berguguran sehingga memicu terjadinya longsor. Suhu dari awan panas ini berkisar antara 500 sampai 600 derajat celcius dan mengangkut materi batu-batuan besar yang bisa merusak apapun yang diterjangnya. Dampak Awan Panas Awan Panas yang bersuhu tinggi bisa menyebabkan apapun yang dilewatinya hangus dan musnah. Berikut ini beberapa dampak yang ditimbulkan dari kemunculan awan panas akibat letusan gunung berapi. Di antaranya 1. Suhu awan panas yang sangat tinggi bisa menghanguskan apapun yang dilewatinya. 2. Material batuan yang terbawa oleh awan panas juga bisa menghancurkan apapun yang ditemuinya. 3. Debu dan abu vulkanik bisa terbang ke daerah-daerah yang jauh dari area letusan gunung berapi dan akan berdampak buruk jika dihirup terus-menerus oleh manusia. 4. Awan Panas bisa terjadi selama berhari-hari jika masih ada sisa tekanan dari gas vulkanik. 5. Abu yang berasal dari awan panas yang terbawa oleh angin bisa menggelapkan suatu daerah dan berpotensi mengotori kota. Nah, kids, itulah penjelasan tentang proses terjadinya awan panas lengkap dengan jenis-jenis dan dampak dari fenomena alam ini. Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya, kids. Bye-bye!